Nah teman-teman, biasa ya kalau di Pare, apalagi di Philippe English Club, Pare Kediri, kalau lagi live chat selalu-selalu terganggu oleh masalah jaringan. Nah tadi ngobrol-ngobrol serunya, aku udah posting di IGTV kita, nah sekarang kita lanjut ngobrol seru lagi terkait pengalaman Miss Desi yang hidup selama 4 tahun di Belanda. Sambil menunggu Miss Desi bergabung bersama kita pada live chat ini, teman-teman kalau punya pertanyaan seputar gimana sih cara hidup atau gimana sih caranya rekerjaan di Belanda, nanti silahkan langsung tulis di kolom komentar, karena nanti Miss Desi bakal jawab sesuai dengan pengalaman Miss Desi, oke? Langsung aja kita bergabung bersama kita. Tunggu ya. Halo, balik lagi Miss. Sorry, kalau gitu Miss, kalau di Pare tuh kalau live chat selalu terganggu oleh masalah jaringan. Nah kita lanjut. Oke, gimana Miss tadi terkait dengan biaya hidup di Belanda? Kata Miss Desi termasuk mahal. Itu untuk seputarang apa nih? Seputarang makanan pokok mahal atau gimana? Semuanya ya, maksudnya dari mulai misalnya, kita kan di sana kan nyewa rumah ya, nyewa flat gitu kan. Jadi misalnya, kata-kata untuk yang studio, studio tuh misalnya mahasiswa yang sendiri gitu ya, gak bawa keluarga, itu dianggapnya 500 euroan. Itu jadi cuma kayak ruangan sama kamar mandi gitu kan, udah kayak gitu aja. Itu kan berarti sekitar berapa? 7 jutaan ya, sebulan. Termasuknya mahal banget gitu. Terus apalagi yang keluarga, yang kayak kami tuh family kan. Jadi nyewanya dari mulai ada yang 8.600, sorry, sampai misalnya ada juga yang sampai seribu. Itu tergantung jenis ya, jenis rumah gitu kan, atau tiba dari flatnya gitu. Jadi bisa dibilang kami sendiri sebulan itu katakanlah 20 juta untuk nyewa rumah. Bayangin aja gitu kan, kalau gak ada beasiswa, Masya Allah gimana bayarnya kan gitu. Jadinya, bersyukurnya kan memang untuk LBDP kan udah cover semuanya ya, ibaratnya tuh, jadi si peng menerima beasiswa tuh tinggal belajar aja, fokus gitu kan. Masalah hidup, masalah asuransi dan segala macam itu kan udah termasuk ke dalam ruang yang memang ditransfer oleh LBDP setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi bener-bener tinggal menikmati hidup aja, ibaratnya gitu, jadi pemerintah udah baik banget ngasih dana gitu kan. Jadinya bener-bener tinggal menikmati dan syukur ya ketika disana tuh kayak disuruh piknik aja gitu. Jadi belajar yang baik gitu kayak gitu, selanjutnya yaudah menikmati gitu. Oke, kalau Miss Desti dan keluarga nih, hiburannya itu kalau di Belanda yang dicari apa? Misalnya nih kalau di Indonesia rekreasi ke kebun binatang atau ke tempat wisata, kalau di Belanda apa nih tempat-tempat yang Miss Desti pernah kunjungi untuk menghibur anak-anak dan keluarga? Kalau di Belanda kan kayaknya memang setiap sudutnya itu kan udah, kalau anak jaman sekarang tuh yang dibilang instagramable ya. Keluar pintu aja udah langsung misalnya kanal, kanal yang orang bilang tuh kadang, ih jalan-jalan mulu, ini orang di depan rumah ya kan gitu ya. Jadinya, ya paling kegiatan kami sih, kalau setiap minggu tuh ada yang namanya open market, jadi kayak pasar tradisional yang emang buka seminggu dua kali. Nah kami tuh sering pergi ke sana kayak misalnya beli, kalau di sini tuh gorengan, yang di sana tuh misalnya gorengannya tuh ikan goreng, kayak gitu kan misalnya kentang goreng, kayak gitu. Dan harga-harganya tuh kalau kita mau jadi open market itu lebih murah gitu. Misalnya, ya selisihnya misalnya sekitar 1 euroan lah gitu. Tapi kan itu lumayan. Yang kedua, biasanya kami di Leiden sendiri kan ada 13 museum. Total di Belanda sendiri mungkin ada 400an mungkin gitu ya, nanti bisa dicek gitu. Dan semuanya itu bisa dinikmati dengan museum card. Jadi kita berlangganan museum dan lebih murah. Contoh misalnya kita beli museum card itu dianggap 50 euro misalnya, dan ini bisa terpakai setahun, dan bisa masuk ke muncul yang ada di Belanda. Tapi kalau kita join museum, gak guna museum card, itu harga satu kali museum itu bisa dianggap 14 euro. Nah tadi kan aku bilang tuh harga museum cardnya sendiri 50 euro kan. Oke. Kita nyetek, sejarahnya cuma beli tiket. Itu kan cuma bisa pakai 4 museum-an. Tapi kalau kita di Belanda, kita bisa menikmati sekian banyak museum yang ada di negara Belanda gitu. Kedua, jalan-jalan, kalau di Belanda gak ada mall ya, yang saya tahu ya, maksudnya jadi ya, jadi kita gak kesana gitu. Kita lebih ke alam aja, misalnya ke danau, terus ke kicir, cari misalnya tempat-tempat yang emang enak, buat piknik kayak makan, sambil-sambil punya danau, ya gitu aja sih. Bumbu binatang, paling kayak gitu ke anak-anak kan soalnya. Dan di Belanda sendiri kan setiap jarang satu kilometer, itu ada tempat bermain, tempat bermain anak. Jadi gak sibuk untuk, oh yuk kita jalan misalnya ke pasar, kalau kesini kan apa-apa tuh, harus yuk kita belanja. Kalau di sana ya enggak gitu, main ke samping rumah aja udah happy. Bilang, kami itu di tahun ketiga, baru kita jalan-jalan ke samping Belanda, kayak misalnya ke Paris. Gimana? Halo? Kayaknya kandisi sinyalnya berwasalah lagi ya. Aku bisa kedengeran enggak ya di tempatnya kandisi suaranya. Misalnya lanjutin sinyalnya kurang-kurang begitu jelas. Tapi aku bisa, aku bisa, misalnya udah-udah kisip taruh juga. Halo? 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 dan dulu, jebak pertama kali datang ke Belanda, itu bilang kita tuh bisa jalan-jalan ke negara sebelah itu di tahun ketiga, karena di tahun ketiga itu memang ada, waktunya sedikit longgar ya. Jadi kita bisa kayak ke Perancis, terus ke Belgika, ke Switzerland, terus ke Venezia, gitu. dan itu prosesnya nabung dulu kan 3 tahun jadi misalnya kita juga semua kita berhitung waktu kita berhitung budget terus dua hal ini tuh nggak boleh dipaksain kan kadang juga ya mumpung lagi di Eropa kali misalnya jalan-jalan iya tapi itu nggak harus jadi suatu yang harus gitu semua disesuaikan sama budget-budgetnya ada apa enggak cukup apa enggak terus terbentuk prioritas kamu berarti kan harus ada post yang dikurangi ya kan misalnya jalan-jalan tadi ya kan jadi sebulan tuh pengeluaran kalian berapa sih untuk misalnya katakanlah keluarga empat orang terus ada nggak sih sisanya oke nih sisa ini buat apa buat diserving kemas balik ke Indonesia atau oh bisa deh setengahnya bisa buat jalan-jalan ya kan gitu ibaratnya itu kan tergantung prioritas masing-masing itu sih tapi karena misalnya biaya pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah kalau orang Belandanya iya mereka memang hobi ngopi jadinya kedai-kedai kopi itu banyak banget gitu tapi yang aku lihat untuk para radiaspora ya terutama misalnya teman-teman yang itu enggak ada tuh nongkrong-nongkrong maksudnya nongkrong dalam artinya Starbucks kayak gitu-gitu mungkin ada tapi nggak dijadiin gaya hidup jadi lebih seringnya bikin kopi di rumah kayaknya jadi misalnya beli alat kopi lebih murah ya kan sama misalnya beli kopinya di supermarket ya bikin di rumah gitu kayak gitu karena memang kita semua sadar diri ya maksudnya ini kan uangnya juga uang ibaratnya dari pajak warga ya kan terus ada juga enggak yang enggak boleh yang anggap bijak itu mengelola keuangan tapi kalau di sana kebiasaan-kebiasaan kayak di Indonesia ada banget jadi mereka sangat mereka senang nongkrong ya kan apalagi musim panas jadi mereka senang nongkrong-nongkrong tapi yang dimaksud nongkrong di sini enggak yang secara apa ya mereka senang menikmati lainnya gitu ya menikmati hidup mereka tapi yang nggak jelas enggak jadi mereka orang yang sangat sibuk mereka tahu waktu jadi mereka tahu lakukan hangout kayak gitu jadi gitu sih Miss ini mungkin pertanyaan terakhir dari di sini ada nggak tips atau trik untuk kita semua yang mungkin nanti nih satu hari dapat suami seperti semimis desini dapat award dikeluar negeri sehingga kita diminta untuk mendampingi ada tipsnya untuk hidup hemat di luar negeri menurut misalnya sendiri apa yang harus kita lakukan iya menurut aku sih satu tentang gaya hidup ya gaya hidup itu setiap orang tuh beda-beda kalau dulunya sebelum keluarnya misalnya dia nongkrong belanja belanja ya bisa diprediksi nanti bagaimana ya kan tapi lagi-lagi apa namanya bijaklah mengelola keuangan ya sekali karena uangannya kan memang sudah di plot segitu ya jadi kita harus bertahan di sekian waktu jadi itu bisa mengelola keuangan dua komunikatif sama kreatif jadi kalau kalaupun kita nemenin suami kita nih jangan begitu yang kita sendiri ini kan fokusnya ya ke kantor disertasi dan lain sebagainya dan sebagai pasangan itu berhak untuk cari aktivitas di luar kegiatan domestik di rumah ya tadi misalnya buka website misalnya di Belanda akan banyak misalnya apa yoga atau zumba di sekitar aku misalnya gitu cari itu akan banyak banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita manfaatkan yang penting satu komunikatif dan informatif itu perlu kedua menurut saya ya kita harus memanfaatkan kegiatan-kegiatan tadi misalnya pergi ke pasar tradisional atau ke supermarket untuk apa untuk melatih kebiasaan untuk bicara gitu kan penduduk lokal jadi kita tuh bisa kena tuh apa nih misalnya selah-selahnya ya kan kalaupun misalnya bercandaan-bercandaan itu kayak apa dan itu hanya bisa didapatkan dengan cara apa berinteraksi berbaur gitu dengan masyarakat lokal dua salah itu mereka yang gue maksud gitu kan itu jadi jangan koreksi di bahasa nah soal kemampuan bahasa Belanda itu akan berjalan seiring dengan waktu karena akan butuh proses internalisasi ya kan butuh waktu gitu kan jadi itu gak usah dikhawatirkan selebihnya lakukan itu dengan cepat itu aja sih jadi komunikatif aktif informatif jadi kuncinya supaya apa supaya kita juga bisa memilih diri-dirinya gitu jadi kita juga gak tergantung sama pasangan karena lagi-lagi pasangan kan tugasnya tuh besar gitu jadi kalau bisa jangan kita mandiri jadi jangan menantangkan jadi itu sih oh Miss aku ada pertanyaan untuk lagi ini mungkin pertanyaan muncul dari pribadi disini sendiri ya Miss setelah Miss tinggal 4 tahun di negara orang which is di Belanda kita tahu negara-negara yang maju nih positive vibes apa yang sekarang nih terakhirnya Miss sadar Miss akhirnya bawa ke Indonesia oh ternyata gara-gara aku tinggal di Belanda sekarang pikiranku jadi seperti ini ya percaya diriku bertambah apa nih Miss yang Miss dapatkan? yang saya dapatkan pertama kali adalah pertama jadi lebih open-minded ya jadi di Belanda itu kan orangnya bebas ya bebas tanda dalam artian gini lo mau ngelakuin apa aja selagi lo gak merepotkan orang lain gak merugikan orang lain silahkan ya jadi intinya adalah kita menghargai apapun yang dilakukan oleh orang lain meskipun itu bersebrangan dengan nilai-nilai yang kita anut misalnya selagi secara baik ya kita objektif kalau misalnya nilai-nilai itu adalah pilihan jadi yang aku dapatkan tentang nilai-nilai toleransi ya jadi kita mudah tersulut atau tidak mudah marah atau tidak mudah baper ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dengan cara atau sudut pandang kita jadi lebih terbuka jadi terus ke mungkin lebih langsung ya jadi gini saya sebelum pergi ke Belanda itu tipe yang gak berani untuk mengumpulkan perasaan saya atau opini saya kepada orang lain kadang saya khawatir menyinggung orang lain padahal maksud saya misalnya adalah mau mem-crack topiknya orangnya nah misalnya waktu itu nanti dia nah sekarang saya menyadari bahwa itu tuh udah bagian dari hidup kita harus berani mengungkapkan opini kita argumen kita gitu terus lagi ada data yang menguatkan argumen kita gitu gitu jadi sekarang saya lebih berani untuk berbicara ya jadi saya lebih lebih bebas untuk mengungkapkan apa yang ada di benak saya pandangan saya tentang suatu hal perspektif saya jadi gini deh saya pikir dulu akhirnya saya merasa begini kenapa dulu RAKT ini sangat bisa terbuka karena dia berinteraksi sama misalnya orang-orang di luar dia ya di luar komunitasnya gimana saat itu orang-orang Belanda yang pikirannya tuh memang open-minded banget gitu kan terus tapi juga menampikan nilai-nilai tradisi yang dibawa gitu nah saya pikir kalau RAKT ini gak bersinggungan sama kakaknya gitu kan pada saat itu gitu kan yang kasih banyak buku yang kasih banyak pandangan lalu suratnya gitu kan di Belanda aku pikir dia juga gak akan bisa terbuka pikirannya jadi saya pikir untuk bisa terbuka pikirannya itu harus ada orang atau suatu hal atau kesempatan yang membuat dia memang membuka dirinya jadi harus ada perspektif dan saya dapat perspektif lain itu kan harus ada sudut pandang yang dia lihat dengan berbeda gitu jadi saya pikir itu yang akhirnya mendapatkan hal yang baru setelah saya keterbukaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlalu dari Miss Besty dan Missy tentunya bisa gak ajarkan ke kita semua halo gimana gimana bisa apa halo nyanya bisa apa tadi Oke, Miss ini sebagai closing statement aja dari Miss Desti dan Disti Untuk pembicaraan yang cukup seru pada hari ini Bisa gak ajarkan kita semua disini How to say goodbye in a Dutch dalam bahasa Belanda Untuk sebagai closing statement Oke, di bahasa Belanda Tergantung ya, ada yang simple, ada yang panjang Di Belanda sendiri untuk bilang goodbye itu dah D-A-G D-A-G Jadi sebenarnya dah dari bahasa Indonesia Bisa jadi diambil memang dari Belanda Jadi dah, ya tulisannya tapi D-A-G Dah, pakai urut Tulisannya kan, ya Kayak aku tulis Sudah Oke Oke, aku tulis itu Terus ditutup pakai kata Tud Tidak Oke Dan Tudzins Jadi dah, Tudzins Sampai jumpa lagi Terima kasih Tidak 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 Untuk Timur Tidak 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 Tidak